Bukan yang penting bagaimana bersatu, gak akan bisa kita mempersatukan. Rumusnya dalam Quran itu, walau sya'arab buka itu dalam ilmu bahasa Arab. Kalau lau itu pengandaya, 99,9% gak mungkin terjadi pemersatuan utama. Usia beriman manusia yang percaya kepada Allah, mestinya hidupnya semakin berwatak ilahi. Dan ketika berwatak ilahi, pasti dia akan mencari jalan untuk membangun persatuan. Tetapi, kalau hanya manusia beragama, belum tentu. Karena agama itu, masing-masing tahu bisa mencari jalan. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami berbahagia hari ini karena kami boleh merayakan syukur 4 tahun para sindikin. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Bapak K. Haji Nasaruddin Umar, Romo Kardinal Inasio Soeharyo, dan Kang Muhammad Sobari. Saya biasa manggilnya dengan Kang, jadi walaupun umur saya dan beliau ini terpauh jauh, Kang Sobari. Dan beberapa tamu undangan yang sudah hadir, teman-teman dari DPR yang sempat saya bersalaman. Ada Bang Andreas Parera, Bang Andreas Edi Sustio, Bang Agun Gunanjar, Bang Bima Arya, ada Mbak Irin Roba. Mungkin ada di belakang yang belum sempat salaman jika saya tidak tercapture saya. Teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, para senior saya yang selalu mendukung saya. Terima kasih. Hari ini 17 Oktober, kami memilih 17 Oktober karena memang kami ingin memenangkan beberapa peristiwa yang di alami lembaga. Yang pertama, 4 tahun para sindikin. Jelas, ya apa namanya, tanggal lahir kami sebenarnya 28 Oktober 2015, tapi kalau muncul pertama dikari publik itu Januari 2015, tapi aktenya 28 Oktober. Yang kedua, dan sebenarnya kami kelanjutan dari Sugeng Sari Sedikit bersama Almarhum Pak Sugeng. Kami hari ini sebenarnya kalau mengikut harlahnya Sugeng Sari Sedikit, kami sudah 18 tahun dengan memasukkan diri nakit. Lalu Oktober ini juga, 5 tahun yang lalu, Pak Sugeng Sari Sedikit berpulang. Seperti tanggal 30 Oktober, jadi kita mengenangkan beliau juga pada bulan ini. Dan terutama juga Oktober adalah bulan sepapu muda, 91 tahun sepapu muda. Dan juga bangsa kita juga perusahaan dapat berkah. Puji Tuhan, Alhamdulillah, kemarin Mokoskop Mosinyur Inasio Suhario dia akan menjadi dilantik kardinal oleh Bapak Paus. Selamat provisiat Romo Kardinal. Tema yang kami pilih itu memang tema bagaimana kita meraihkan sepapu muda sebenarnya. Kita bersatu membangun di Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Cuplikan dari lagu Indonesia Raya pada 91 tahun yang lalu dikumandangkan. Dan yang menarik itu ada kredo berpolitik, berkonstitusi, bernegara dan berkonstitusi. Itu kredo itu kami ambil dari statement dari Almarhum Pak Sugeng Sariadi. Bilho selalu ini menjadi mazab atau menjadi kredo lembaga para sindiket sebagai ketuk terlanjutan dari Sugeng Sariadi sindiket. Bilho mengatakan bahwa berpolitik harus dalam langkah bernegara dan bernegara sedalam langkah berkonstitusi. Hari ini persoalan-persoalan terkait berpolitik, bernegara dan berkonstitusi ini menjadi pertanyaan kita bersama. Berpolitik hari ini tentu kita nikmati dengan kemewahan berdemokrasi. Bagaimana pemilu yang kita langsungkan selama lima tahun sekali memilih presiden langsung dan anggota parlemen. Tapi hari ini kita menyaksikan bahwa juga demokrasi berada dalam krisis bukan hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara. Hari ini kita mengalami bagaimana demokrasi yang dibangun setelah 20 tahun mengalami kemunduran. Lalu orang mengatakan bahwa demokrasi berdemokrasi dan bernegara itu apa ketika kami mencoba melihatnya dalam pemikiran Pak Sugeng. Kami mencoba Pak Sugeng karena orang tua dan guru kami dan mentor saya soal berpolitik, bernegara dan berkonstitusi. Kami sampai pada sebuah mungkin penyadaran bersama. Mungkin kita gagal paham selama ini. Bahwa demokrasi bukan sebuah destinasi, tetapi sejalan. Demokrasi itu bukan tujuan, tetapi perjalanan. Demokrasi itu adalah proses mengalir, mengadaptasi. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah bernegara. Bernegara itu apa? Ya bersatu. 28 Oktober 91 tahun yang lalu kita meniklarkan soal sebuah pemuda. Bersatu dalam sebuah negara. We are the nation. Kira-kira begitu ya the nation. Sebagai negara bangsa. Kalau Descartes mengatakan saya berpikir maka saya ada. Mungkin para pendahulu bangsa kita mau mengatakan kita bersatu maka kita ada. Kita di sini adalah negara Indonesia ini. Sehingga menjadi menarik mengapa Pancasila-sila ketiga itu punya persatuan Indonesia. Dan sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kejahatan dalam pengusahaan perwakilan. Artinya sebenarnya kita harus bersatu dulu baru kita berdemokrasi. Hari ini itu kan itu yang terjadi ketika politik, ketika pemilu itu memecah belah dan mengecabik-cabik persatuan kita. Sila ketiga bersatu itu ya bernegara. Sila keempat berdemokrasi. Persis ketika hari ini kita mengalami krisis demokrasi kita, jangan-jangan memang karena kita lupa bahwa kita harusnya bersatu dulu baru berdemokrasi. Jadi jangan pernah mimpi kita membangun demokrasi yang baik, termakin konsolidasi. Kalau tidak kita mengalami krisis persatuan itu sendiri. Dan hari ini kita mencoba merenungkan, apa namanya, tumpah pemuda dalam konteks Indonesia hari ini, situasi kebangsaan kita. Mari kita bersatu untuk membangun Indonesia. Mari kita bersatu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kita berterima kasih kepada semua senior dan pendahulu kita, semua pendidik kita. Dan hari ini tentunya kita juga tidak pernah bosan dan tidak pernah jeli untuk terus bekerja mencintai Indonesia. Sehingga saya selalu kalau dengan Mas Kandi itu kira-kira ukapannya begini, kira-kira saya boleh meringkaskan. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia yang hebat ini. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia yang hebat ini. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Romo Kardinal Suharyo yang berkenan memberikan kuliah umum hari ini. Juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ini banyak teman-teman saya, senior saya, Pak Hamidan, lama enggak berjumpa. Semuanya lah teman-teman, sudah lah enggak usah sambutan. Saya mohon maaf, lama tidak bisa tampil, tidak bisa bicara, tidak bisa menulis di koran, tidak bisa jari narasumber. Karena saya, ya karena saya harus bersembunyi. Saya takut apa yang saya tulis, saya omongkan sama dengan yang disampaikan oleh bos saya. Itu ketakutan saya. Kan enggak lucu kalau apa yang saya sampaikan sama disampaikan oleh Bapak Presiden. Itu saja. Tadi Ari sudah menyampaikan semuanya, saya tidak perlu berpanjang soal itu. Tapi kuliah umum ini menurut saya sangat penting. Di antara kita semuanya mungkin lupa, mungkin lupa. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita itu pada dasarnya mempunyai tiga tanah air. Tanah air pertama, tanah air fisik. Sabang, Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Tanah air fisik. Kita sadar kita punya tanah air fisik, mengakui itu. Yang kedua, kita punya tanah air formal. Negara bangsa, 17 Agustus 1945. Proklamasi itu adalah formalitas dari pengakuan kita mempunyai tanah air formal. Nah yang kita lupa, kita punya tanah air yang ketiga, tanah air mental. Tanah air mental itu adalah Pancasila. Kita hanya bisa berpikir, bagaimana kita mengakui punya tanah air fisik, mengakui punya tanah air formal, tapi lupa tanah air mental kita kadang-kadang kita letakkan atau ada di negara lain. Itu yang harusnya menjadi renungan kita. Hanya dengan konfer bersatu lah, jangan pakai bahasa ini. Dengan hanya bersatu antara pemahaman kita tentang tanah air fisik, tanah air formal, dan tanah air mental, kita bisa bersatu. Dan kita bisa maju. Saya pikir saya tidak mau berpanjang-panjang, nanti malah jadi saya ngasih kuliah umum. Nah kebiasaan kita itu sekarang itu banyak yang latah-latah, enggak karu-karuan gitu kan. Menghujat, menghina, ini mengganggu persatuan. Mungkin kita enggak paham bahwa kita punya tanah air mental Pancasila itu juga gitu. Nah ini juk, ini juk aja ya, anak Jawa Timur sudah tahu dari juk ini dari kecil untuk penutup bahwa kita itu jangan membiasakan diri, apa ya, memaki misalnya gitu, menghina. Nah ini soal memaki. Saya tuh kira-kira begini, anak Jawa Timur itu kadang-kadang gampang memaki, jadi kebiasaan. Jadi apa-apa, maaf ini, apa-apa makinya matamu gitu, matamu gitu. Terus ketika tumbuh besar, ada kesempatan keluar negeri, ke negara-negara berbahasa Inggris, dia lupa. Si anak ini, anggap aja anak ini namanya Ari lah gitu ya. Dia gitu, ketika dia tersinggung, dia apa itu, you guys, si bule nggak ngerti. Karena memakinya dalam konteks pikirannya sendiri gitu, you guys, nggak ngerti si bule. Senyum, nah ini suatu kali umroh bareng, umroh bareng. Anak Jawa Timur biasanya juga belajar ngaji dikit-dikit, tahu bahasa Arab dikit-dikit lah gitu. Nah, umroh bareng, ketika umroh bareng, ini kan orang Arab, orang Afrika kan tinggi-tinggi gitu. Nah, di majjid nabawi itu kalau habis sholat, orang kan wah gitu kan. Nah, sandal dia itu suka kesampar kaki gitu. Nah, dia memaki sekarang dalam bahasa Arab. Aynuka gitu, matamu juga gitu. Terus yang dimaki ya senyum, nggak ngerti konteknya. Senyum, orang Arab dimaki, Aynuka senyum. Seperti matamu itu yang difahami di Indonesia. You guys, nggak ngerti. Aynuka, orangnya nggak ngerti senyum. Suatu kali, habis sholat, sebelahnya orang Arab tinggi, ketika berdiri, tangannya ini, apa, tangan Arab itu nyentuh pecinya, sudah selesai sholat. Jatuh, dia maki lagi nih. Aynuka, si Arab itu marah gitu. Atsuka, dasmu. Lu dia tahu, kok tahu? Eh, Arab sampai Surabaya kira. Itu kebiasaan kita memfitnah, memaki, nggak ada gunanya, mengganggu persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita, lembaga ini, kami dengan teman-teman, Pak Kiai, Romo Kardinal, Pak Sobari, berani, kita semua berani menatap lebih, lebih apa namanya, lebih kuat untuk menatap masa depan. Ada tumpeng, saya mungkin sebelum kita potong tumpeng, saya mohon doa dari Bapak Kiai. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat panjang umur, dan bahagia. Ya, secara simbolis akan, Pak Soekarniri Nakit akan menyerahkan potongan tumpeng kepada Kiai Hadid Nasaruddin Umar. Kemudian Pak Ari Nurcahyo, yang akan menyerahkan potongan tumpeng kepada Kardinal Ignatius Soehario PR. Dan juga Bapak Andres Diagung, yang akan menyerahkan potongan tumpeng kepada Kang Sobari. Luar biasa, beri tumpeng tangan untuk para sindiket yang merayakan empat tahunnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, salam dan berkah dan rahmat. Allah dilimpahkan pada kita semua yang hadir, saya kira lebih khusus kepada para sindiket dan kepada para pengurusnya. Ini, saya kira agak sedikit stres saya. Jadi ini kedudukan saya ini sebetulnya agak mirip moderator gitu, tetapi ya bukan moderator, moderator tapi bukan moderator, kalau nganggu kalung kiri, ini kayak begitu itu. Nah, kedudukannya mengantarkan setiap para tokoh kita, para rohaniwan Islam dan rohaniwan Katolik. Saya, seolah-olah saya akan mengantarkan gitu, jadi pantas-pantasnya kira-kira begini. Karena ini urusannya dengan Islam itu saya menemukan dungeng-dungeng kaum sufi. Dungeng itu, ya dungeng tapi, kayak nggak begitu lumrah begitu, tapi itu nyata. Dungengnya itu tentang seorang lelaki berumur 70 tahun yang selamanya menyembah patung. Sudah mantep itu memilih patung ini, pokoknya tidak usah diragukan lagi. Tapi doanya itu tidak pernah dikabulkan. Itu yang membuat beliau itu optimis. Kalau tidak sekarang, maka ya besok. Tidak besok, tahun depan, maka betah dengan patung. Dan betah betul itu. Akhirnya entah bagaimana, beliau berdoa kepada Tuhan. Jeleh lo, patung lo, raiso, mang, suli. Berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu juga, doanya dikabulkan. Dikabulkan, kontan. Ini molekat. Itu pada menurut Tuhan. Tuhan, ini jelas, kafir. Doanya engkau kabulkan gitu. Gimana dalil-dalil yang kita pakai selama ini. Kok kayak gini gitu. Tuhan itu, ya orang kaget, ya orang mulai katuk ngeneni. Gusti Allah, seneni. Tapi karena namanya Allah itu gusti Allah. Orang Jawa itu mesti gusti Allah. Gusti Allah itu ya kalem lah. Yang gosik tuh. Kalau saya juga tidak mengabulkan, ya terus apa bedanya saya ini dari patung. Bingung loh nanti ke masa saya patung. Siapa yang akan mengabulkan doa dia itu. Malah saya kabulkan. Doa ini tidak hanya untuk pengantar kuliah Islam. Mau kuliah apa saja. Kuliah apa saja, bisa. Intinya itu begini para diri. Saya sudah memperhatikan betul. Hidup saya sudah agak panjang. Jadi, yang saya catat itu sudah agak banyak. Kalau urusan dengan manusia itu ruwet. Ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini gesek, ini selencoh, ini konflik. Segala macam itu urusan dengan manusia itu. Saya mencoba untuk tidak berurusan dengan manusia manusia itu maksudnya terutama birokrasi. Jadi saya itu pensiun dini saya. Pensiun dini. Oh, sudah lama lah pensiun. Dan merasakan merdeka. Tidak ada manusia yang boleh campur tangan dalam hidup saya. Tapi ternyata ada. Urusan pensiun. Pensiunmu lebih kecil daripada pensiun normal. Tidak peduli saya. Betul ini pensiun, pensiun. Nanti gaji pegawai negeri itu akan naik. Don akan tinggi sekali. Panganan. Saya pensiun. Ya sudah begitu. Tapi para dirinya. Kalau di masjid. Dan saya kira di gereja, di rumah-rumah, ibadah yang lain itu. Urusan Tuhan itu kelihatannya lebih. Urusan dengan Tuhan. Itu lebih sederhana. Ya soal diterima atau tidak, dalilnya semua doa diterima. Tapi kapan? Dengan mekanisme apa, melalui cara apa, itu semua akan dikabulkan. Nah, itu yang berhak menjelaskan itu kuliah pertama. Profesor Nasaruddin Umar. Orang hebat. Hebat. Betul memang orang hebat. Jadi saya bersyukurlah bisa menjadi dalang. Ini namanya dalang. Dalang itu mudal piwulang. Dalangnya sebetulnya beliau yang menguraikan piwulang. Ajaran-ajaran, ya beliau saya ada. Saya cuma mengantarkan. Jadi, untuk mengantarkan seorang sepenting itu, tidak perlu jauh-jauh. Antarnya sedikit saja, nanti biar beliau jalan sendiri. Saya kira begitu. Terima kasih. Begini, ini nanti dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om semasihastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan sahabat saya. Satu ketika, Rasulullah SAW itu memberikan komentar yang mengagetkan saya setelah membaca hadis ini. Ceritanya gini, Mas Sobari. Ada seorang perempuan nakal. Kita tahu lah konotasi nakal itu. Kalau dalam pandangan agama itu perempuan nakal itu sebutlah terus-teranya perempuan pekerja seks. Mau sadar. Datanglah ke sebuah majelis. Boleh enggak saya ikut majelisnya Habib itu. Pak K atau Sheikh. Boleh, boleh. Tapi tunggu dulu, saya tanya dulu dengan Habibnya. Habib, ada orang mau ikut majelis kita. Boleh enggak? Siapa orangnya? Wah, tapi itu perempuan nakal. Oh, jangan, jangan, jangan. Jangan mendekati majelis kita ini. Nanti kita dikotori itu. Suruh pergi. Jangan dekat-dekat sini ini. Nah, lalu Nabi memberikan komentar terhadap pengalaman ini. Kata Rasulullah, perempuan itu penghuni syurga, Habib itu penghuni neraka. Hati-hati lah. Jadi ini hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi amunisin kemanapun juga tampil. Jadi jangan terpukau dengan atribut-atribut kesalahan. Dan jangan memandang enteng konotasinya nakal. Ternyata yang masuk syurga duluan adalah si perempuan nakal itu. Bukan yang satu itu. Nah, jadi kita introspeksi. Jangan ada kesombongan spiritual yang kita miliki. Karena itu bukan saja merusak jamaah, merusak bangsa itu. Sebetulnya menurut saya, bukan yang penting bagaimana bersatu. Tidak akan bisa kita mempersatukan. Rumusnya dalam Quran itu, walau Syah Arab buka itu dalam ilmu bahasa Arab. Kalau law itu pengandaian. 99,9 persen tidak mungkin terjadi pemersatuan utuh itu. Karena ada bahasa Arabnya itu jika itu. Kata-kata jika itu ada bahasa Arabnya tiga. Kalau idha, jika dalam kurung 99,9 persen pasti akan terjadi. Kalau in artinya juga jika. 50-50 persen bisa terjadi. Jadi kalau untuk menyatukan secara total. Satu komunitas. Tidak bakalan. Karena Allah mengatakan, Walau Syah Arab buka la ja'anakum umatan wahida. Jika kalian ingin mempersatukan semuanya. Itu tidak mungkin. Jadi jangan mimpi kalau ada orang yang akan mendirikan khilafah. Dalam dunia siang bulan seperti ini. Tidak bakalan mungkin. Allah mengatakan lao. Bukan idha. Terimalah. Ini yang terbaik untuk kita sekarang. Ini adalah nation state seperti ini. Yang penting buat kita itu bagaimana membiasakan diri kita hidup di tengah perbedaan. Bagaimana membiasakan kita hidup di sela-sela perbedaan satu sama lain di antara kita. Itu lebih penting daripada bagaimana kita serah formal bersatu. Selain tidak bakalan mungkin. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membiasakan diri hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kalau kita berbeda jangan marah. Kalau kita berbeda jangan mengkafirkan. Kalau kita berbeda jangan emosinya naik. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah terbiasa hidup di tengah perbedaan seperti ini. Itulah hakikat keberagamaan kita. Kita sangat bersyukur. Sukardi tadi mengatakan tanah air kita itu tiga. Saya kira itu betul. Tapi kita yang paling harus bersyukur. Tanah air yang kita miliki di Indonesia ini luar biasa. Kita atomil jannah. Jadi bagian daripada syurga. Part of the heaven. Kenapa? Kita adalah kultur maritim ini luar biasa. Semua agama yang lahir di dunia ini. Yang besar-besar. Sebutlah Hindu, Buddha. Ya mohon maaf. Kristen, Islam. Lahir di negara-negara kontinental. Negara daratan. Gak ada satupun agama besar lahir di negara maritim. Tidak perlu nabi. Cukup ustad sudah lebih baik daripada orang-orang yang nabi di sana itu. Ya kan? Mengapa nabi semua turun di daerah-daerah sana itu? Sudah sekian banyak nabi tapi masyarakatnya masih kayak gitu tuh. Kita gak pernah lahir nabi di sini. Luar biasa kan? Damai. Damai. Jadi jangan kita minder. Oh kita kan negara pinggiran di mata Tuhan. Gak ada nabi di sini. Semuanya langganannya nabi di situ-situ. Justru kita harus bangga. Tanpa ada nabi tapi kita bisa menjadi the best. The best people. Nah cuman juga ada masalah persoalan keagamaan kita di sini. Sebetulnya kita yang menciptakan persoalan itu. Saya termasuk orang yang agak risih. Kalau segala-galanya mau diagamakan. Sedikit-sedikit ini bagaimana? Dalirnya ini bagaimana? Nabi sendiri pernah mengatakan kepada sahabatnya. Urusan keduniaan anda lebih tahu lah. Gak usah ke sini. Nah kita sendiri kok semua mau diagamakan. Di sini persoalan. Mana otoritas kemerdekaan manusia itu sendiri yang diciptakan sebagai manusia paripurna. Makhluk paripurna. Akal ini dari Allah juga kok. Jadi pikiran-pikiran orang itu percayakan terhadap mereka. Otonomi manusia itu sangat besar diberikan Tuhan kepadanya. Jadi maksud saya ini mohon tidak salah faham ya. Jangan semua urusan harus carikan dalinnya. Harus carikan ayatnya. Harus bawa ke agama. Kita akan diberikan otonomi Tuhan untuk mengurus diri kita sendiri dan hal-hal yang memang sangat prinsip itu kembalikan kepada dia. Di luar kemampuan kita, di luar kapasitas kita. Kita mohon pertolongannya dia ya oke. Jangan kita terlalu manja terhadap Tuhan. Apapun semuanya mau diserahkan kepada Tuhan. Nanti kecewa orang seperti ini. Kok saya sudah berdoa sih ya malam puasa segala macam. Enggak dikabul-kabulkan. Emang Tuhan tidak merancang kita untuk menjadi pengemi seperti itu kepadanya kan. Apa artinya kita diberikan potensi luar biasa kalau tidak untuk menjelangkan misi ini secara otoritatif. Jadi saya kira ini yang jangan kita terlalu mau menyeret semuanya kepada masalah agama. Itu pasti kita nanti akan bermasalah. Bukan agama itu tidak boleh kita dekati. Tidak. Agama itu adalah mengurus prinsip-prinsip dasar kehidupan beragama, kehidupan sosial, budaya dan sebagainya untuk kita ini. Memberikan framework itu kan. Tapi untuk urusan ad hoc internal kita. Ya, selesaikan sendiri. Jangan sedikit-sedikit Tuhan. Jangan sedikit-sedikit. Nah, untuk apa kita jadi khalifah? Diminta oleh Tuhan sebagai khalifah. Kalau semuanya adalah kita serahkan ke agama. Kita harus punya kreativitas sendiri. Allah menciptakan atau menyebut namanya itu sebagai al-khalik, maha kreatif. Jadi kita harus mencontoh Tuhan itu juga maha kreatif. Kalau kita tidak kreatif berarti bukan pencontoh Tuhan. Hal lain yang saya juga ingin saya ingatkan bahwa persatuan-kesatuan itu, apa sih yang dimaksud persatuan? Kalau bagi saya, persatuan itu lah mari kita naik ke atas. Perintah Qur'annya seperti itu. Naiklah ke atas pasti akan satu. Teori jari-jari tangan. Di bawah kita berpisah. Kalau naik ke atas pasti satu di sini. Agama apapun ketemunya di sini. Tapi terjemahan kementerian agamanya begini. Kemarilah dalam kalimat yang sama. Kalau kita lihat dari bahasa Arab, itu bukan kemarilah. Itu horizontal. Tapi mestinya vertikal itu. Naiklah ke atas. Dari kata Allah naik ke atas kan. Kalau kita naik ke atas itu pasti akan satu. Kalau kita ke sini masih ada perbedaan-perbedaan. Kalau kita ke atas pasti satu. Jadi kita harus menciptakan atau menjadikan agama ini sebagai faktor sentripetal. Bukan sentrifugal. Dalam ilmu fisika, sentripetal itu sebuah pergerakan menuju ke titik pusat. Itu sentripetal. Kalau sentripetal. Kalau sentripetal, sebuah pergerakan dari titik pusat keluar. Nah jangan menjadikan agama ini sebagai faktor sentripetal. Itu berbahaya. Dahsyat itu kalau menjadikan agama ini sebagai faktor sentripetal. Itu lebih dahsyat daripada keresahan konflik primodial. Kenapa ada semua punya simbol-simbol perjuangan agama. Ishkariman. Aumut syahidan. Hidup terhormat atau mati syahid. Wah makanya itu ada yang teroris segala macam. Nah jangan membawa agama itu sebagai faktor sentripetal. Tapi bawalah agama itu sebagai faktor sentripetal. Agama itu sebagai faktor pemersatu. Indonesia merdeka karena bersatu seluruh agama. Memberikan pemumpaan semangat bagaimana kita melawan para penjajah. Itu aspek sentripetalnya agama. Jangan menekankan aspek perbedaan agama satu sama lain. Itu sentripetalisme agama. Bahaya itu. Itu bisa lebih dahsyat bahayanya. Agama itu seperti bom nuklir. Bisa menghancurkan Hiroshima Nagasaki. Tapi juga bisa menjadi sumber tenaga listrik yang sangat murah. Saya juga heran. Kenapa negara terbesar penduduknya seperti Indonesia ini. Tidak diizinin bikin tenaga nuklir untuk listrik kehidupan manusia itu. Coba kita lihat. Negara beberapa penduduk raksasa itu semua menggunakan energi atom yang murah itu. Ini persoalan lain. Nah, teman-teman saya juga ingin mengatakan bahwa Akhir-akhir ini kita agak sedikit resah. Saya mungkin karena tahu banyak sehingga saya resah. Ada kawan-kawan saya itu, saya enggak tahu ya. Saya kok resah hidup di Indonesia ini. Bahkan kalau agama ini gagal kita mengurusnya Bapak-Ibu sekalian. Bukan saya menakut-nakuti loh. Kalau urusan keagamaan di Indonesia ini gagal kita mengurus dengan baik. Sepuluh tahun akan datang. Indonesia akan jadi Taliban. Luar biasa perkembangan sekarang ini. Dari samping, dari atas, dari kemana-mana. Nah, jadi kita harus menciptakan suatu proteksi yang sangat bagus. Bagaimana mempertahankan keindonesian kita yang seperti ini. Kalau perlu lebih banyak dari sekarang ini. Seperti ini. Saya sudah enggak tahu mau menyampaikan siapa. Ini kita harus melakukan sesuatu. Kalau enggak. Mudah-mudahan ini keresahan saya secara pribadi. Maka itu tulisan-tulisan saya, teman-teman. Setiap hari saya nulis di beberapa koran. Non-stop sudah lebih 10 tahun. Saya tidak perlu penghargaan dari manapun. Mungkin seluruh kolumnis yang ada di Indonesia ini. Yang tidak pernah absen nulis setiap hari sampai 20 tahun adalah saya. Tidak perlu ada penghargaan. Bagi saya, mengimbangi brosur-brosur, tulisan-tulisan pendek, buku-buku saku. Yang mengajak orang ngamuk itu. Itu sekarang enggak ada. Kelemahan kelompok-kelompok mainstream itu. Nulis. Pintar cerama di mana-mana. Tapi tulisannya enggak ada. Sementara teman-teman kita yang di sana. Bukan main tulisannya itu. Diterjemahkan tafsir pidigali Pur'an itu yang lebar-lebar, tebal-tebal. Itu diterjemahkan. Saya mengimbau kepada teman-teman kita yang punya kemampuan untuk menulis. Jangan hanya bicara, tapi nulis. Nulis dan nulis. Dan terjemahkan juga ke dalam bahasa asing. Jadi jangan hanya menjadi konsumen timur tengah. Kita juga harus jadi produsen. Islam di sini juga harus dipancarkan ke tempat-tempat yang lain. Kita juga bisa menjadi guru kok. Bukan jadi murid terus. Satu poin yang sangat saya sayangkan ya. Efek dari reformasi yang sangat besar ini. Dulu agama apapun, aliran manapun yang mau masuk di Indonesia harus melalui filter ke Indonesiaan. Nah sekarang semua negara berhak dan bebas mengiripkan membaliknya masuk. Mohon maaf kalau saya sebut langsung. Gak apa-apa. Dulu, Syiah masuk di Indonesia. Itu melalui proses pengindonesiaan. Ada Pancasila dan sebagainya. Nah sekarang terjadi iranisasi Syiah di Indonesia. Akibatnya apa? Muncul kerasaan bukan saja di Indonesia, tapi sesama Syiah sendiri itu juga sekarang agak pecah itu. Karena ada Syiah yang langsung dari negara sonanya itu tanpa melalui proses pengindonesiaan. Akibatnya bentur satu sama lain. Islam adalah langsung dari Arab sana itu. Tanpa melalui proses pengindonesiaan, timbulah persoalan di sini. Sundi. Ahmadiyya yang langsung dari Pakistan di sana itu. Tanpa melalui proses pengindonesiaan, dulu Ahmadiyya gak ada masalah. Tapi sekarang jadi masalah. Bukan karena munculnya garis keras di sini yang sangat kuat, tapi juga disebabkan oleh filternya itu yang rusak, itu yang hilang. Karena itu dalam rangka, ini saya mengusulkan, perlu ada re-indonesianisasi kehidupan beragama di Indonesia ini. Jadi sebelum agama apapun masuk di Indonesia, harus melalui proses pengindonesiaan. Nah filter pengindonesiaan ini rusak nih. Akhirnya agama apapun bisa masuk langsung. Apalagi dengan teknologi sekarang ini. Ini yang menjadi masalah sebetulnya. Nah bagaimana memperbaikinya? Ini saya kira tugas teman-teman dari sindikat ini juga. PR. Terakhir dari saya adalah, apa ya, saya ingin tadi mengatakan begini, kita harus jujur melihat agama kita masing-masing. Saya pernah mengusulkan, Kementerian Agama sudah waktunya kita meninjau kurikulum, buku ajar. Mohon maaf. Fikih yang kita baca di Indonesia, fikih yang disusun pada masa peran salib. Maka itu ada kelompok Darul Harp, negara, negara perang. Jadi ada negara kafir, ada negara muslim. Jadi seolah-olah polanya seperti itu. Kan sekarang kan sudah enggak ada Darul Harp. Mau menyebut Amerika Darul Harp. Justru pertumbuhan Islam di Amerika luar biasa. Enggak mungkin bisa disebut Darul Harp. Tapi kriteri yang kita gunakan, itu kan bukan negara Islam. Jadi negara Islam tanda kutip itu, itu masih kita pakai buku-buku kuning yang seperti itu. Hanya NU yang kelihatan enggak moderat, itu bukan karena, itu mungkin karena kulturnya. Jadi saya ingin mengusurkan bahwa buku-buku bacaan kita itu ya, sudah saatnya kita menciptakan buku Viki Indonesia sendiri. Jangan kopi-paste dari sana, kulturnya berbeda, waktunya berbeda. Tapi teman-teman kita, kalau kita ngomong seperti ini, wah itu, Pak Nasr macam-macam lah atributnya ke saya. Tapi bagi saya, kita enggak perlu takut lah. Penyakit kita itu kan takut. Nah kalau kita kepada kebenaran, jangan disembunyikan, bahkan dikatakan, kalau orang menyembunyikan kebenaran, itu setan bisu. Kita jangan setan bisu, tapi kita juga dalam menyampaikan hal, harus udha'u'ilah sabili rabi kabili hikmah, penuh kesantunan. Harus ada etika, akhlakul karima dan seterusnya. Jangan juga dengan tampak strategi, tampak konsep. Nah, jadi kesimpulannya yang saya ingin saya sampaikan, untuk membina masyarakat Indonesia lebih ideal di masa depan itu, kita semua juga perlu introspeksi. Bukan saja kami sebagai orang, katakanlah, dianggap sebagai tokoh agama Islam, teman-teman juga yang beragama lain, harus sama-sama kita mengintrospeksi, di mana letak-letak perbaikan kurkulum yang kita. Nah kalau itu sudah itu nanti, kita mungkin kita bicara lagi bersama, duduk bareng membicarakan persoalan keagamaan ini. Ini kan tidak, agama Katolik bicarakan sendiri pelajaran Katoliknya, Islam bicarakan sendiri bagaimana mengajarkan. Akhirnya, semua para pengajar itu mengatakan kepada muridnya, agama Islam yang paling baik, yang lainnya agama sesat-salat. Agama Katolik juga mengatakan yang sama. Meskipun ada konsili Fatikan seperti itu, tapi juga yang keluar dari mulut teman-teman kita juga sering-sering lain juga. Kami juga punya bahan. Nah kalau begitu, semua, siapapun diantara kita, kita perlu sama-sama, duduk bersama, introspeksi, bagaimana menciptakan suatu negara bangsa Indonesia yang lebih permanen ke depan. Nah ini merlukan kerja-kerja kreatif, ini merlukan kerja-kerja keras, dan ini merlukan kecerdasan khusus. maka itu saya kira yang sangat penting sekarang ini, ini kita sampaikan ke para pemimpin kita yang akan datang. Harusnya menata Indonesia itu dengan mempercerming kira-kira 50 tahun akan datang itu, wujud masyarakat Indonesia seperti apa yang kita akan wujudkan? Masyarakat masa depan seperti apa yang kita inginkan di Indonesia? Apakah garis keras, ataukah liberal, ataukah moderat, seperti apa harus disiapkan dari sekarang. Kalau kita gak punya konsepnya, blueprintnya, ya tiba masa, tiba akal, saya khawatir. Apa yang terjadi sekarang ini, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, kita dalam keadaan tidak punya persiapan untuk menjemput 50 tahun akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ayah lagi. Jadi, omongan agak sembarangan tadi, ada kardisnya. Tadi kardisnya itu menjelaskan bahwa jangan serampangan, jangan karena dari pagi sampai malam duduk di masjid, itulah yang paling soleh. Yang paling soleh itu di masjid, seperlunya terus nyangkul, atau terus ngantor, atau apa, dan ngantornya lama, memproduksi produk-produk yang bisa dijual dengan bagus, mendatangkan duit, dan nanti ke masjid, se-cukupnya lagi, enggak usah lama-lama, se-cukupnya, se-ikhlasnya. Saya kira, Pak Profesor, akan setuju dengan saya. Beragama itu, se-cukupnya, se-ikhlasnya. Kalau dipaksakan duduk di masjid, tapi tidak ikhlas, wah pintu-pintu calon surganya nanti sudah ditutup. Jadi ya se-ikhlasnya. Tapi kalau kerja, sekuat-kuatnya, seolah-olah, besok pagi akan meninggal. Begitu. Dalil. Tapi, para dirin saya ini kan, disuruh tungeng. Sebenarnya saya punya banyak tungeng. Tapi, yang ingin saya ceritakan itu, sudah pernah saya ceritakan di sindiket. Jadi kelihatannya sindiket itu, kayak setengah rumah saya. Begitu. Sejak sindiket masih di, apa namanya, di kodel lantai 12, lantai 13, lantai macam-macam itu, saya sudah wira-wiri. Ketika sindiket ganti tempat, saya ke situ lagi. Yang saya ingin ceritakan begini, para dirin. Ini urusan, sesuatu, kemampuan reflektif, memikirkan kehidupan. Itu, hanya dunia, pujangga. Hanya dunia pujangga. Yang bukan pujangga, tidak punya kemampuan itu. Seharusnya para pemimpin, memiliki lebih daripada pujangga. Seharusnya. Tapi, tidak apa-apa. Kalau pemimpin kita kurang itu, itu tidak apa-apa. Manusia itu, sejak kira-kira 20 ribu, tahun yang lalu, itu ukuran-ukurannya itu, dari milenium ke milenium, itu makin buruk, makin buruk, makin buruk. Itu menurut, Noah Harari. Saya membaca bukunya yang, dasyat itu. Saya kira menakutkan, tapi isinya itu, tungeng. Tungeng tentang peradaban manusia. Jadi betul, manusia itu, makin tidak berkualitas. Tapi, perorangan, perorangan. Di Jawa itu, sesudah Sunan Kalijaga itu, siapa? Tidak ada yang bandingi. Kasarannya begitu. Tapi, kalau kelompok, peradaban 20 ribu tahun yang lalu, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai peradaban, tujuh lima belasan, satu setengah abad, itu kalah. Peradaban kolektif, dunia makin maju. Makin maju. Tapi, ironi juga makin maju. Ironi kehidupan. Ada penyair, penyair Octavio Pass, bercerita bahwa, janji, yang di ucapkan oleh, ilmu pengetahuan, dan teknologi, itu terbukti, manusia makin makmur, hidup manusia sekarang makin panjang. Tapi, ironisnya, kemakmuran, dan hidup nyaman, itu merupakan kepingan-kepingan kecil, di samudera raya kemiskinan. Kepingan hanya kecil-kecil, memang kata teknologi, memang kata ilmu pengetahuan, terbukti lah, membuat kebaikan-kebaikan. Tapi, kebaikan itu, dengan kata lain, tidak adil. Dan beliau, karena namanya juga penyair, itu penyair itu orang yang jarang tidur, itu kira-kira. Jadi kontak terus dengan Tuhan. Lalu dia tahu, alasannya, karena ilmu pengetahuan, dan teknologi itu buta. Tidak mengerti keadilan. Ada pun, siapakah yang mengerti, dia menunjuk dirinya, ini waktu berpidato menerima, penghargaan Nobel. Yang punya keadilan itu, dia menunjuk hati nurani. Saya ikut-ikut nunjuk, tetapi saya hanya niru. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak punya hati nurani, sudah siapapun, kemampuan ilmu, ya ilmu, ya ilmu, ya buta, seperti itu. Akhirnya, ilmunya hebat-hebat, kalau kepemimpinan tidak hebat, negeri ini akan mengkhawatirkan juga. Seperti Pak Iai tadi, saya bukan pegawai negeri lagi, dan tidak ada urusan dengan birokrasi, kecuali dengan pensiunan. Jadi, saya enggak ikut cemas, tapi saya ikut cemas ketika, seorang, pujangga, ronggo warsito itu, punya tembang. Tembang itu urusannya dengan, dunia laut kita. Jadi, jangan cemas, yang tidak mengerti bahasa Jawa, pakai perasaan saja, karena tidak harus dimengerti. Kitab suci itu kan, juga banyak yang tidak mengerti, membaca, sombong, rong-rong, tapi juga tidak mengerti. Waktu Beatles menyanyi, yang dasarnya begitu, imagine, atau segala rupa itu, kita enggak ngerti. Tapi, tertarik. Jadi, tertariklah kepada tembang saya. Ada semutir, ngendok juruning, gini, bertelur di api. Ada merah, memitranlan boyo, ada merah, bersahabat dengan buaya. Keong sak kenong matani, tikus sepodong hitung, kucing gering kang jagan, kodok nawu segoro, oleh banteng sewu, percil-percil kang jagan, semut ngang rang, angrang sang gunung merapi, wet, wet delim, wet, tomat kecil-kecil itu, wet, ranti, awo, delimu, jadi ranti itu, tomat bender-benderu, tapi berbuah delima, tadi saya akan ulang begini, ternyata itu kisah tentang lautan kita, lautan kita itu, hidup, sebelum bicara lautan, hidup, itu akan dipenuhi diskursus, yang panas, dan kalau kurang panas, itu senantiasa muncul tokoh yang membakar-mbakar keadaan, sehingga menjadi panas, itu lalu ada, panasnya itu karena disentor dengan ideologi, yang pasti tidak cocok dengan realitas, yang namanya ideologi, itu kan sukar diwujudkan, apa yang tidak cocok dengan realitas itu, yang dipaksa-paksakan menjadi pikiran kita, dan realitas yang disalahkan, mengendok jeruning geni, ono merah memiteranlan boyo, ada burung merah, bersahabat dengan buaya, itu simbolisasi dari, kekuatan-kekuatan dunia moral, yang dihancurkan oleh keserakahan-keserakahan, tetapi memakai simbol-simbol moral, sudah sesekali, nyanyian itu kok bisa menjelaskan, keadaan ini dilihat dari abad, kanjeng sinuun ronggoar sito itu, sudah syat, lalu, percil apa namanya, odok nawu segoro, bukan-bukan, bukan, ini, yang masih di atas, ono merah memiteranlan boyo, ada merah yang itu tadi, ada kekuatan buaya gitu saja, kekuatan buaya, keserakahan, yang menguasai dunia seni, tapi juga dunia rohani, rohani itu dibingkir oleh keserakahan, menurut saya ini, dah sesekali kok ada orang yang bisa, yang mampu melihat dengan caranya, dan menjelaskan situasi, atau situasi sekarang dipakai untuk menjelaskan itu, tetap, tetap klop, tetap cocok, terus, ono merah memiteranlan boyo, tikusnya podongidung, kucing gering kang jagani, tikus itu maksudnya, para pencuri, pencuri duit, birokrasi, bukan duit siapa, pencuri bergabung-gabung, dan mereka menari-nari, pencuri-pencuri itu menari-nari, jucukitan, karena kucing gering, yang menjaga, yang mengamankan hukum itu kucing, yang sakit-sakitan, flu, mau mati, dan sejenisnya, kayak begitu-begitu, situasi, seperti dijelaskan, dan kodok nawu segoro, kata itu bisa mengeringkan lautan, dan menemukan seribu banteng, seribu itu bukan hitungan eksak, seribu itu ya barangkali, satu juta, barangkali berapa, nah, kodok itu, kongglo merat, kodok itu pencuri ikan, di laut kita, di seluruh lautan kita, dan kodok itu, mempunyai kawan orang-orang besar, di daratan, yang bisa melindungi, beroperasi di laut, disupport dengan, perlindungan bendera Republik Indonesia, dengan minyak, dari negeri kita, tapi mencuri, dan mencuri tidak boleh, ditenggelamkan oleh Susi, tapi Susi itu punya kawan, orang yang selalu pakai baju hijau, dengan jung laut, dengan jung dari Cina, dan orang itu bilang si, oh Jo khawatir, selalu, nah, siapakah orang itu, dalam kepercayaan kaum, Nahdien, orang seperti itu, itu, kanjeng Nabi Khidir, alaihissalam, jadi Susi itu, ya kecil, tapi punya perlindung, Nabi Khidir, ya dia dasar lah, dia berani, diperlukan orang, yang punya perlindung, seperti itu, atau diperlukan orang, yang tidak punya perlindungan, tidak ada perlindung-perlindungnya, tetapi mengabdi, untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tidak takut, lalu, semut, ngangrang, rangsang gunung merapi, kekuatan-kekuatan, yang senantiasa membawa, suasana panas, itu naik gunung, gunung itu simbolisasi, dari dunia muril, dunia muril itu, diguanyang oleh mereka, yang senangnya membakar-bakar keadaan, dan seterusnya, nah, Romo, kardinal, nanti, akan pidato, saya kira, beliau akan, meneladani, Pak Kiai, yang pidatonya pendek tadi, pendek, tetapi, sangat berisi, jadi, ya, perasaan saya lah, yang harus tahu malu, supaya, saya menyampaikan sedikit lah, duneng, jadi, untuk Romo, kardinal itu, duneng, yang ingin, saya sampaikan itu, duneng, dari sebuah novel, yang berbicara tentang, peradaban Romawi kuno, pada kristenisasi, tahun pertama, itu, kaum kristiani, itu diguanyang oleh penguasa, kekuatan-kekuatan Romawi kuno, dimakan oleh gladiator, oleh superstar, Gusti Panjengpang, Sultan, Sultannya Sultan, Kaisarnya Kaisar, yang menang sendiri, pokoknya, diguanyang, lalu orang Kristen takut, menyarankan kepada Rasul, Rasul, silahkan tinggalkan kami, demi keselamatan Rasul, kalau kami dibunuh, tidak apa-apa, tapi janganlah Rasul, lalu Rasul, meninggalkan Romawi, bayangan saya itu, ya, dari Jakarta, naik ke puncak sana itu, begitu, mendekati puncak itu, segala nampuat, dan belom kuni, guantri, ada yang turun dari langit, ufadis domini, ini menggutup, busa pola itu, ufadis domini, terjemahnya itu, anu, Gusti ini mau kemana, karena ya beliau tahu ini, Gusti, kanjeng Nabi, Nisang, alaihi salam, Gusti Yesus, beliau bilang loh, aku mau ke rumah, loh ada apa, hauk, domba-tombaku, enggak ada yang ngurus, kamu yang dijadikan pengurus, malah lungo, ya aku, akulah, biar aku, ke rumah, turun lagi, untuk disalip, kedua kalinya, disalip itu pedih, saya sudah melihat, jalan penyalipan, bikinannya Romo Mangun, itu di, adalah etapo, etapo saya kira, yang genting itu, di delapan dan tiga belas, atau macam gitu, itu ada Veronika, yang mengelap wajah, Gusti, penuh debu, dan sebagainya, dan nangis, ya Gusti, ya ngomonglah, ngendika, kamu itu, jangan menangisi saya, hidupmu yang itu, belum jelas, kamu jadi pengikutku, hidupmu belum jelas, tapi kalau saya sudah jelas, jangan ditangisi, enggak apa-apa, gitu, ini apa maknanya para dirin, ini demi kepentingan nasional kita itu, pemimpin, yang melihat, domba-dombanya, terserah, tidak ada yang melindungi, karena Rasulnya malah, mba belas, munggah gunung, lalu beliau turun, mau tanggung jawab, saya melihatnya, ini tanggung jawab keumatan, ini manajemen keumatan, kalau tidak ada lagi orang yang berani bertanggung jawab, maka yang tertinggi lah, yang harus, mengambil tanggung jawab itu kembali, dan itu telah dilakukan, nomor satu, tentang jalan penyalipan bikinnya, Romo Mangun itu, wah itu penuh tungeng betul, jangan kau tangisi aku, aku ini sudah jelas, tangisilah nasibmu sendiri, Romo Manggo, silahkan Romo mau, apakah Romo akan menangis, apakah Romo ingin, ngeyem-yemi, ngeyem-yemi dan gawe ayem, sekarang ini pemimpin ini, senang ngeyem-yemi, membuat senang, tapi tidak menciptakan kesenangan itu sendiri, jadi silahkan Romo, bukan kata-kata mau, ini bukan kata-kata, dalam realitasnya, umat-umat sedikit, mungkin lebih gampang diurus, daripada umat yang banyak, monggo Romo, terima kasih. Indonesia sejak dulu malah, tetapi puja-puja bangsa, di sana tempat lahir beka, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menunggu mata, sungguh indah tanah air beda, tiada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan maha kuasa, bagi bangsa yang memuja-Nya, Indonesia itu bertiwi, kau ku puja, kau ku sayangi, tenaga ku bahkan pun jiwa ku, kepadamu, kepadamu rela ku beri, Indonesia tanah air beda, pusata abadi dan jaya, Indonesia sejak dulu kalah, tetapi puja-puja bangsa, di sana tempat lahir beka, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata, para ibu, bapak, saudari-saudara sekalian, tadi sudah ada salam keagamaan, sekarang salam pansasila. Sebetulnya saya berharap, Kang Sobari tadi lupa berhenti, sehingga saya tinggal mendengarkan, dan menarik kesimpulan-kesimpulan, untuk diri saya sendiri. Saya ingin tidak memberikan kuliah kebangsaan, pasti saya tidak mampu, tetapi ingin berbagi pengalaman, bagaimana saya dengan teman-teman, mencoba mendampingi umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta khususnya, dan bisa menular juga ke seluruh Indonesia, mengenai hidup sebagai warga negara. Ada tiga kata, yang muncul dari, pertama Pak Kiyai Nasaruddin tentang persatuan, dari Mas Ari tentang cinta tanah air, dari Pak Soekardi mengenai pansasila. Saya akan menyampaikan, gagasan-gagasan saya berdasarkan tiga kata kunci itu. Tetapi kalau tidak mengikuti Pak Sobari juga kurang, maka saya juga akan mendongeng, boleh Pak Sobari ya, mengenai yang namanya bersatu, yang dibicarakan oleh Pak Kiyai tadi. Dongengnya begini, satu hari ada seorang kota yang pergi ke desa. Nah ketika pergi ke desa, ke kampung, dia melihat seorang gembala. Orang kota tidak pernah melihat kambing. Maka ketika ke desa, dia melihat kambing-kambing yang dikembalakan itu sangat menarik. Dia tertarik, kemudian datang kepada si gembala. Dan dia berkata begini, kawan, kambing-kambing tumbamu ini bagus-bagus sekali. Boleh saya bertanya mengenai kambing-kambing tumbamu itu? Oh silahkan, dengan senang hati. Kawan, domba-dombamu itu gemuk-gemuk. Berapa banyak rumput kau berikan kepada domba-domba itu? Setiap hari. Gembalanya bertanya balik, yang mana? Yang hitam atau yang putih? Karena domba-dombanya itu berwarna dua. Yang putih. Oh yang putih itu setiap hari saya beri rumput satu keranjang. Yang hitam? Yang hitam saya beri rumput setengah keranjang kali dua katanya. Orang kota itu sudah mulai bertanya-tanya, ini kok jawabannya rada aneh. Dia teruskan, kawan, domba-dombamu itu bulunya bagus-bagus sekali. Bersih. Setiap berapa lama domba-domba anda ini anda cukur? Tanya lagi, yang mana? Yang putih atau yang hitam? Yang putih. Oh yang putih ini saya cukur setiap enam bulan sekali katanya. Yang hitam? Yang hitam saya cukur setiap setengah tahun sekali katanya. Tambah bingung lagi. Tapi dia masih bertanya lagi, kawan kambing domba anda ini sehat-sehat sekali. Setiap berapa kali dalam seminggu anda membawa domba-domba anda ini ke padang rumput di bawah matahari. Tanya lagi, yang mana? Yang putih atau yang hitam? Yang putih. Oh yang putih itu saya bawa ke padang rumput setiap tujuh hari sekali. Yang hitam? Yang hitam saya bawa setiap seminggu sekali katanya. Dia mulai pikir kenteri. Tapi dia masih bertanya kawan, anda selalu menjawab dengan cara seperti itu. Sebetulnya domba ini milik siapa? Tanya lagi yang mana? Yang putih atau yang hitam? Yang putih. Oh lah yang putih ini milik saya. Yang hitam? Yang hitam kepunyaan saya. Dongengnya bisa dilanjutkan sendiri. Yang menarik bagi saya adalah kalimat di bawah tulisan dongeng itu. Sangat menarik. Manusia itu memisah-misahkan. Allah itu mempersatukan. Oleh karena itu manusia beriman. Manusia beriman manusia yang percaya kepada Allah. Mestinya hidupnya semakin berwatak ilahi. Dan ketika berwatak ilahi pasti dia akan mencari jalan untuk membangun persatuan. Tetapi kalau hanya manusia beragama belum tentu. Karena agama itu kita semua tahu bisa dijadikan alat politik, alat macam-macam. Bisa diberalat. Itu yang pertama. Saya melanjutkan hanya dengan dongeng yang diceritakan oleh Pak Kiai tadi. Yang kedua adalah cinta tanah air. Saya selalu berusaha untuk meyakinkan umat katolik yang saya layani. Bahwa umat katolik di Indonesia ini mempunyai warisan yang sangat besar dan sangat berharga. Yang namanya rasa cinta tanah air. Ada beberapa data sejarah yang bisa dikumpulkan untuk itu. Yang pertama saya kutip tulisan dari tahun 1922. Belum sumpah pemuda. Seorang misionaris Belanda namanya Van Lid. Tinggalnya di Jawa Tengah di Mundilan. Itu menulis kata-kata seperti ini. Setiap orang tahu. Kami para misionaris ingin bertindak sebagai penengah. Tetapi setiap orang tahu juga bahwa seandainya terjadi suatu perpecahan. Meskipun hal itu tidak kami harapkan. Sedangkan kami terpaksa memilih. Kami akan berdiri di pihak golongan pribumi. Belum ada Indonesia. Jadi kata pribumi masih boleh digunakan. Tidak sedikit orang Jawa yang berhati Belanda. Van Lid orang Belanda. Dikatakan di dalam banyak buku orang Belanda yang berhati Jawa. Dia belajar bahasa Jawa di Kraton melihat wayang dan sebagainya. Lain dengan orang Jawa yang berhati Belanda. Tidak sedikit orang Jawa yang berhati Belanda. Van Lid mengatakan itu. Salah seorang murid dari Van Lid adalah Sugiyo Pranoto. Nama itu terkenal. Pahlawan nasional. Nama jalan. Kalau pernah melihat salah satu acara televisi yang berjudul Melawan Lupa. Pernah ditunjukkan Sugiyo Pranoto itu dengan berbagai macam peristiwa yang dialaminya. Yang pertama ia sedang menulis. Dijelaskan dia menulis surat kepada Paus di Roma. Mendesak supaya Fatikan secepatnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Surat itu ditulis waktu itu Fatikan masih mempunyai peranan yang sangat besar untuk negara-negara Eropa, Amerika dan sebagainya. Dan hasilnya adalah pada tanggal 6 Juli tahun 1947 Fatikan sudah mempunyai perwakilan di Indonesia. Sampai sekarang. Dan dengan demikian jelas bahwa Fatikan termasuk bukan nomor satu tetapi termasuk negara kecil sekali yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Warisan sejarah. Kemudian Sugiyo Pranoto juga ditunjukkan dia sedang naik delman. Delman ditarik oleh kuda berhenti persis di depan gereja Bintaran tahun 1946. Kenapa? Waktu itu ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta ke Jogja karena perang. Sugiyo Pranoto sebagai seorang pemimpin gereja Katolik pada waktu itu, satu-satunya orang asli, memindahkan keuskupannya dari Semarang ke Jogja supaya gereja jelas mendukung perjuangan Republik Indonesia. Masih beberapa contoh lain lagi, ini juga berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu dilaksanakan sebagai akhir dari Sidang Kongres Pemuda yang kedua. Sidangnya tiga kali, Sabtu sore, tanggal 27 Oktober, Minggu pagi dan Minggu sore. Sumpah Pemuda itu Minggu sore. Sidang yang pertama itu 27 Oktober, hari Sabtu. Di mana sidang itu dilaksanakan? Jawabannya di Gedung Pemuda Katolik Batavia. Maka kalau pergi ke katedral, gereja katedral sekarang, itu ada plasa Sumpah Pemuda. Karena dokumen-dokumen atau peninggalan-peninggalan dari sidang pertama Sumpah Pemuda masih bisa dilihat di museum katedral itu. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan umat Katolik yang saya layani, ini loh warisan kita, warisan dari para perintis gereja Katolik di Indonesia, yaitu rasa cinta tanah air. Oleh karena itu berbagai macam hal kita gunakan, kita usahakan untuk menunjukkan mengajak cinta tanah air itu. Ini kebetulan saya membawa tesbeh. Pak Kiai tadi juga membawa tesbeh. Warnanya merah putih. Karena apa? Karena orang Katolik itu suka sekali berdoa tesbeh ini, berdoa rosaryu. Nah biasanya warnanya itu entah putih, entah hitam, entah apa. Di Koskupan Agung Jakarta tesbehnya warnanya merah putih. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada umat Katolik. Sekurang-kurangnya kalau mereka berdoa, mereka tidak berdoa untuk ujuk mereka sendiri-sendiri. Tetapi ingat, berdoa untuk tanah air. Nah pertanyaannya adalah, untuk mengungkapkan dan merawat mengembangkan rasa cinta tanah air, itu caranya bagaimana? Ada dua yang kami terus sampaikan kepada umat Katolik. Lalu sesudah ini saya selesai, lalu Kang Sobhari nanti bisa dongeng lagi. Yang pertama adalah keyakinan, bahwa merawat ingatan bersama, itu adalah jalan untuk menunjukkan rasa cinta tanah air. Ketika suatu bangsa atau suatu komunitas lupa akan sejarah, dalam waktu dekat identitasnya akan hilang. Maka merawat ingatan bersama menjadi sangat penting. Dan kembali lagi saya bercerita, sharing berbagi gagasan mengenai gereja Katolik Indonesia. Indonesia, gereja Katolik Indonesia itu mempunyai doa, doa syukur untuk tanah air. hanya gereja Katolik Indonesia yang punya. Filipina tidak punya, Itali tidak punya, negara Eropa apapun tidak punya. Tetapi gereja Katolik Indonesia mempunyai doa syukur untuk tanah air. Ini salah satu jalan untuk merawat ingatan bersama. Doanya itu saya bacakan, ini bukan menurut saya sangat penting untuk sharing. Ditulis begini, Sepanjang sejarah engkau mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Sejarah, ingatan bersama. Berkat jasa begitu banyak pahlawan, engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kebangkitan nasional. Tahun 1908. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan, Sumpah Pemuda, dan atas Pancasila dasar kemerdekaan kami. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dasar negara Pancasila. Merawat ingatan bersama. Tiga peristiwa yang menurut keyakinan saya pribadi, silahkan membetulkan kalau saya salah, itu adalah tonggak-tonggak sejarah yang sangat menentukan di dalam perjalanan negara kita ini. Itu diingat terus. Kebangsaan, rasa nasionalisme, Sumpah Pemuda, satu bahasa, dan Pancasila. Merawat ingatan bersama. Dan yang kemudian, yang kedua, cara untuk mengungkapkan rasa cinta tanah air adalah mengamalkan Pancasila. Sejak tahun 2016, umat Katolik keuskupan Agung Jakarta mempunyai semboyan amalkan Pancasila. Setiap tahun, silah-silah itu didalami, ideologi itu diterjemahkan menjadi gagasan-gagasan kecil. Gagasan kecil itu dijadikan gerakan, harapannya kalau gerakan itu diulang-ulang terus menjadi habitus, menjadi cara berpikir, menjadi cara bertindak. Jadi misalnya, ketika silah pertama ketuhanan yang maesah didalami, umat Katolik diajak untuk menyadari bahwa Allah faham tentang Allah, pengalaman akan Allah itu menentukan perilaku watak orang beriman. Saya biasa menjelaskannya begini, tentang faham Allah itu. Seorang anak kecil ingin makan permen. Dia tahu ibunya mempunyai banyak permen, tetapi dia juga tahu, kalau dia minta ibunya pasti tidak akan dikasih. Maka diam-diam dia mengambil permen tanpa memberitahu ibunya. Dikiranya ibunya tidak melihat, ternyata melihat. Maka anak itu dipanggil oleh ibunya, adik, kamu tahu apa tidak? Ketika adik mengambil permen tanpa memberitahu ibu, Tuhan Allah ada di situ. Tuhan Allah ada di situ. Anak kecil itu menjawab, tahu ibu, terus apa yang dikatakan Tuhan Allah kepadamu? Tuhan menyuruh saya mengambil dua katanya. Ada dua paham yang berbeda tentang Allah. Yang dimiliki oleh ibu itu Allah menakut-nakuti. Menjadi hantu yang menghukum, yang keras dan sebagainya. Sementara anak kecil itu mempunyai faham dan pengalaman akan Allah yang sangat berbeda. Allah itu maha baik, Allah itu maharahim dan sebagainya. Dan begitu seterusnya, sampai sekarang ini kami keuskupan Jakarta sampai sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin dan sebagainya, semboyanya adalah kita berhikmat bangsa bermartabat. Ada doanya, ada nyanyianya, ada petunjuk-petunjuk gerakan praktis. Misalnya, orang berhikmat itu yang seperti apa? Pasti harapannya pemimpin-pemimpin kita berhikmat. Tetapi kalau kami omong dengan umat, berhikmat itu cobalah lihat di depan gereja katedral itu. Kalau lampunya merah ya berhenti, itu orang berhikmat. Warga negara yang berhikmat. Jangan dilanggar. Seringkali terjadi kecelakaan di depan Masjid Istiqlal dan gereja katedral itu. Kalau sungguh mau berhikmat, taati peraturan laluntas. Sampai sesederhana itu. Orang berhikmat itu yang seperti apa? Orang berhikmat adalah orang yang tidak membuang-buang makanan misalnya. Misalnya, di harian kompas beberapa waktu yang lalu, itu ada judul di pojok kiri atas halaman pertama, setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang. 1,3 miliar ton dibuang. Pasti yang membuang bukan orang berhikmat. Sementara Paus Francisus mengatakan, membuang-buang makanan berarti merampas hak orang miskin. Saya kira contoh-contoh seperti itu penting untuk disampaikan. Jadi, mengamalkan Pancasila, gagasan menjadi macam-macam kecil-kecil, dijadikan gerakan harapannya menjadi habitus baru bangsa. Itulah yang kami usahakan lakukan. Moga-moga pada waktunya nanti, buah-buah dari usaha semacam itu dapat disumbangkan sebagai warga negara Indonesia yang hidup dengan inspirasi iman katolik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.